Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama aku, Moen Dan kali ini kita akan nyobain lagi datapack, tapi kali ini buatannya Command Geek Ya, seperti yang kalian tau, Command Geek udah membuat beberapa kali Atau lebih tepatnya banyak sekali datapack yang aku mainin Seperti Long X, Lompic X, atau Long Sword, ya pokoknya itu teman-teman Dan Bat, Bat, dan lainnya yang bergerak-gerak gitu ya Dan sekarang aku akan mencoba 2 buah datapack terbaru yaitu Sernyata yang overpowered yang gabungan teman-teman di kiri sama yang di kanan Ada 2, jadi aku gabungin jadi satu Tuh, aku pengen cari tau apakah kegunaan dan seberapakah OP-nya item ini Item ini akan membantu kita melawan naga teman-teman Jadi mari kita cari tau seberapakah OP item ini Oke, kalian juga mungkin sudah tau, jadi mari kita langsung aja lah Coba namatin Minecraft teman-teman Oke, jadi selagi ngambil kayu, aku udah tau beberapa item yang harus aku dapetin untuk membuat item itu Jadi, mula-mula kita harus membuat item dulu teman-teman dari kayu atau batu ya Itu adalah awal dari petualangan kita Oke Horey Kita dapet 5 kayu teman-teman, bikin crafting table, bikin stick, dan kita akan Motong kayu dulu teman-teman ya Motong kayu, bikin pickaxe, nice Dan mari kita potong kayu dulu Ya, ada di depan mata kita yang akan kita lakukan teman-teman ya Marilah kita potong kayu sebanyak-banyaknya Oke, kayu didapatkan Kayu Ya, kita dapet banyak kayu birds Ya Dan kalau gak salah disini ada cap Aku butuh batunya dulu untuk sekarang Ya, stone age Terus bikin pickaxe dari batu teman-teman Langsung dong, gak perlu basa-basi Oke, kita akan butuhkan dulu tools-tools dari batu Kita gak butuh yang iron, kita butuh batu saja teman-teman Oke, dimengerti Oke, aku udah dapet beberapa batunya Kita bikin sword Sama axe teman-teman, oke Sudah aku dapetin semua Ya ampun No, minecraftian table Hilang Kita akan bikin crafting table lagi, oke Oke, jadi kita udah dapetin tools-tools awal Kita hanya perlu mencari tools-tools yang lain ya Seperti netherite Trident Dan lain-lain ya teman-teman ya Oke Jadi aku akan mulai dari laut Sepertinya ada cara teman-teman ya Cara Nah, ini kan di laut ya Agar kita bisa mendapatkan trident Aku membutuhkan ikan Ikan satu, jangan kabur Sama si inksak teman-teman Dan jangan lupa untuk item-item yang ada di air lain Seperti kelp ya Oke, aku udah dapet inksak Tapi kayaknya kurang Akan aku bunuh lagi nih Squid Dia juga ada zombie Kenapa dia mengganggu aku? Ya ampun Haa Monster hunter Oke, ini ada ikan lagi Tanggung aku bunuh lah Disini ada cod Oke, aku disini bikin chest Dan aku akan mengkombin teman-teman ya Kombin Agar kita bisa mendapatkan trident ya Disini kita bisa mendapatkan trident dengan gampang teman-teman Oke, seperti ini aja Dan nanti di tengahnya ini Bakal ada trident Dan ini udah aku taruh semua Dan di tengah sini nanti bakal ada trident teman-teman Jadi mari kita tutup Dan kita tunggu 3 2 1 Oke, mari kita buka Oh my god Tuh, lihat tuh ada trident teman-teman Uh, magic Yes, magic Haha, dapet trident 1 Terus kita membutuhkan 3 item lagi Oke, matahari udah malam aja dong Ya ampun Stop Stop there Matahari Jangan jadi malam Jangan menjadi malam Haha, terang lagi Tuh, lihat matahari ada di belakang Yeay Dan selanjutnya aku butuh crossbow Dan bow biasa teman-teman ya Dan 2 item netherite lainnya Jadi, let's go Kita akan nyari bow dan crossbow Seperti tadi teman-teman Caranya adalah gampang Kita taruh apa aja yang ada disini Terus kita bikin kayak bow Nah, disini udah jadi kayak bow Terus kita bikin crossbow Aku gak tau crossbow gimana Jadi aku bikin huruf X aja ya Oke, disini bow dan disini crossbow ya teman-teman ya Mari kita tutup lagi Dan kita akan menunggu dalam hitungan 3 2 1 Let's go Kita buka teman-teman Tuh kan ada bow sama crossbow Oke Dan kita tinggal butuhin yang namanya netherite aja Oke, sekarang netherite ya teman-teman Netherite sword sama X ya Let's go Buat dapetinnya Oke, kita udah punya stone Dan kita udah punya X teman-teman Kita tinggal upgrade aja Biar mereka menjadi si netherite Kayak gini Nah Kayaknya ini harus yang baru deh Harus yang baru teman-teman swordnya ya Nah, kita taruh swordnya di dalam Dan kita tinggal nunggu aja Seperti tadi Dan kita akan mendapatkan netherite teman-teman ya Ini cara langka jadi jangan ditiru ya Kalau kalian belum terbiasa jangan ditiru teman-teman 3 2 1 Let's go Dibuka 3 2 1 Hah Tuh kan dapet Tuh kan dapet Tuh kan bener dapet tuh Kata aku Ap What Apa Hah, hilang Apa kata aku Dapet kan netherite tuh Sangat mudah sekali Yeay Kita tinggal bikin aja Disini sword Di atasnya X Disini ada trident Dan Crossbow di tengah Dan bow disini Knowledge Book Dan dapet Netherite epic gamer weapon Yeay Easy bukan Sangat mudah bukan teman-teman ya Aku gak perlu repot-repot Jalan kemana Kesana Kemari Aku hanya perlu chest Untuk mendapatkan itemnya Sangat nice sekali teman-teman ya Tepuk tangan Tepuk tangan Oke Jadi item yang kita dapatkan ini kan Netherite Epic gamer weapon Epic gamer teman-teman ya DBK 17 Dan attack speed test 5 Nah disana ada ikan Wait How nembak kah How how Eee Cara nembaknya gimana ini Ha Ha Aku gak bisa nembak teman-teman Bagus Apakah aku salah ngebikin Atau gimana Ha Gak bisa nembak What is this Gak bisa dipakai nembak teman-teman What Kalian tau gak Aku di survival gak bisa makanya Gak bisa makanya Tapi kalau aku memakai game mode kreatif Bisa Dan jadi seperti ini teman-teman Kenapa di survival Tidak bisa Aku ingin membunuh ikan yang disana Gak nyampe dong Hujan Hujan Gue nyampe Astaga Kenapa ini Kepala aku nyangkut kayak gini Help Help Apa itu Masalahnya gak bisa Kita gak bisa memakai item ini Di survival Kenapa ini Why Aku udah susah payah dengan magicku teman-teman Tapi tetap gak bisa dipakai Apa Apa ini Ha Ini tidak epic Tidak epic gamer moment Jadi tadi Ini yang ini gak bisa aku pake di survival teman-teman ya Jadi disini aku akan membuat lagi yang versi cupunya Ya disini kalian bisa liat Ada bow Ada crossbow Ada trident Ada wooden axe Dan ada wooden sword Ya lebih jelek daripada ini Tapi tetap aja ya Harus kita coba bisa bikin teman-teman aja Jadi mari kita coba bikin Oke aku gak tau bahannya gimana tadi Tapi aku akan naruh-naruh aja No light book Dan Wah hampir sama Ini kita buang dulu Karena jelek banget Hampir sama teman-teman ya Kalau kita liat tuh Kiri sama kanan Tapi apakah ini bisa nembak Ini gak bisa nembak juga Aku tau Ini tuh keren Tuh liat tuh Kalian bisa liat Aku megang dua Yang satu netherite Yang satu wooden Keren loh bentuknya tuh Ada penggabungan dari beberapa senjata Yang bisa kalian liat Yang membuat ini menjadi super power Tapi Aku gak bisa nembak Kenapa ini Kirain aku game on the creative Look at this Man Ya Bisa nembak Dan yang satunya lagi Juga bisa nembak Hah Walaupun gak separah tadi ya Tapi tetep aja ini sakit banget tuh Aku Aku ngekill Aku ngekill Aku gak tau yang mana Tapi aku ngekill Ya seperti membunuh diriku sendiri Hah Ya tuh Uh Duh kenapa lagi nih Arrownya kenapa nyakuti kepala aku Dan itu aku bener-bener gak bisa nembak Kalau dalam mode survival teman-teman Itu yang menjengkelkan Ya Itu sangat menjengkelkan sekali Ya tapi Jangan lupa untuk Kita pake untuk melawan naga ya Karena ini sangat membantu juga Walaupun kita harus kreatif teman-teman ya Oke Sekarang aku tau kenapa aku gak bisa nembak Karena aku gak bawa arrow Ya Walaupun nembaknya pake trident Tapi aku tetep membutuhkan arrow Jadi Kesalahanku tadi adalah aku gak punya arrow Oke Jadi kita bisa nembak Kuda yang ada di bawah sana Aku gak tau itu bakal nyampe atau tidak Seperti gak nyampe Cupu sekali Tembak lagi teman-teman Agak tinggi Tapi kayaknya gak bakal nyampe juga Cupu sekali Ya Dan Aku melihat ada lava Disana ada village Aku jatuh Disana ada village juga Dan kalau gak salah tadi aku melihat disana ada village juga Jadi kayak kita di cleanin oleh village teman-teman ya Nice Disana village Village Dan di arah sana Ya walaupun gak kelihatan sih Nah sekarang kelihatan kan kalian Melihat dikit-dikit itu Why? Why did this happen to me? Aku harus kembali ke gunung disana Nah kalian lihat disana ada village Disana ada village Disana juga ada village Dan Sepertinya sih Yang aku dapatkan kali ini Lumayan bagus Buat survival Tiga village berdekatan teman-teman ya Walaupun cuma buat di Geledah dan diambil semua itemnya sih Terus habis itu ditinggalin Sangat tidak berguna sekali Oke aku udah bikin yang pertama Jadi aku pengen bikin yang kedua Dan itu kalau gak salah lebih bagus Dan aku baru inget Kalau gak salah Leluhurku teman-teman Leluhurku para sapi Pernah bercita seperti Oke Dek Cuk Atau Aku pernah meninggalkan Sebuah item Jadi kamu harus menemukan lokasinya ya Dan menggunakan TNT ini Untuk meledahkannya Jadi disini aku harus mencari Lokasinya teman-teman Dan kalau gak salah Aku udah dikasih ya Ya mari kita cari ya Let's go Kalau gak salah Di sekitaran sini Apa ini Dirt yang tidak ada rumput ya Mencurigakan sekali teman-teman ya Sangat mencurigakan Mari kita hancurin Maka TNT Let's go Eh ya Sini dikit Let's go Kita hancurin Curigakan banget teman-teman ya Mari kita menjauh Boom Oh yeah Oh yeah Yeah Sepertinya itu deh Mari kita hancurin teman-teman ya Disini soalnya tidak ada apa-apa Dan Look Lihat Apa yang aku dapatkan teman-teman Sebuah chest Yang berisi Item-item Yang kita butuhkan Untuk membuat senjata Yang sangat terkuat Berarti memang sapi ini Memang terkuat teman-teman ya Let's go Jadi aku hanya perlu Bikin Grafting table Terus disini aku akan Mengambil barang-barangnya Teman-teman ya Kita akan membuat Itemnya disini Let's go Disini ada tiga jenis Soalnya ada Netherite Diamonds Sama golden Jadi aku akan membuat Ketiganya Oke Bener-bener bisa teman-teman ya Oke let's go Kita buat Oh ini yang biasa doang Oke Terus disini cobweb Kita kurang fire charge No way Yoing Oke kita buat teman-teman ya Go Let's go buat moen Tengah sini Dan Jadilah kuno lights book Dan Inilah item-item yang kita butuhkan Keno lights book Wait Ini yang biasa aja terlihatnya Oke sekarang lebih bagus teman-teman Let's go Lebih keren ya Walaupun Oh yang ini gak berubah Oke let's go Oke tuh Lebih bagus dari apa yang tadi Lebih gede teman-teman ya Lebih gede tuh Kalau kalian pengen lihat tuh Lebih gede teman-teman ya No 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 Ah ngeleg No way Langsung hancur teman-teman Emang senjata yang buat Biasa ganas sekali ya No Semuanya pada menghilang teman-teman Tidak Yang tersisa hanyalah satu Ini doang kah Golden epic gamer Weapon 2.0 Ow No Barang-barang kita tadi yang berharga Pada menghilang semua teman-teman Tidak Ada 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 satu sih Oke Tapi yang lain menghilang teman-teman No Dan ini golden epic ya Dan damage-nya itu 18 Tapi kalau kita tes ke gudungnya di depan sana Wait Wait a minute Wait a minute Wait a minute Kenapa aku meledak sendiri Ah no Sepertinya itemnya menghilang semua Aku harus membuat lagi yang baru Karena aku abis mati tadi Let's go Lihat Dengarkan jentikan jariku teman-teman ya Ih kok gak bisa-bisa Aduh Lihat nih 3 2 1 Kok gak bisa Ah 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 Bisa 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 Aku udah bikin Dan tadi ternyata aku lupa record Dan lihat ke depan gue teman-teman ya Mari kita putar kameranya Let's go Dan inilah Ulah dari si bow ini teman-teman Aku sengaja di creative Biar aku gak mati Kayak tadi Ya Karena kalau aku mati Sama aja bow teman-teman Dan Ini adalah ulah dari senjata ini Kalau kita lihat Ya Kayak gitu teman-teman ya Tadi aku mencoba menghancurkan gunung ini Dan lupa ke record ternyata Jadi kita akan ngancurin lagi teman-teman Tempat itu udah super-duper hancur banget Dan aku gak yakin Ini udah bisa disebut gunung lagi atau tidak Ya Ya Lihat semua tempat ini Udah kayak lobang Lobang yang super gede teman-teman ya Dan aku bisa menggali lobang dengan sangat mudah Lihat nih Lihat nih Wuuu Dan jadilah lobang Ya Itu ada diamond teman-teman Itu ada diamond tuh Tapi aku gak butuh diamond Oke Kita bisa menghilangkan mereka semua Dari muka bumi ini Dan ya Dan 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 tadi tuh kalau misalnya aku udah nemu village Dan yang disana itu udah hancur Biarkan saja ya Tadi aku nemu village Nah disana Jadi aku pengen coba Seberapakah lama Kita bisa menghancurkan village ini Karena senjata yang sangat memusahkan tadi Seperti menghilangkan gunung yang disana Coba mari kita coba ke Visit village ini ya Tiga Dua Satu Let's go moen Mari menghancurkan desanya Maafkan aku villager ya Maafkan aku Maafkan aku Maafkan aku Tapi aku seneng Hahaha Mereka semua hancur Mereka tempat ini hancur semua Hahaha Agak ngalik sih Hahaha Aku gak melihat ada tempat yang tersisa dari sini Dan tempat yang tersisa harus hancur 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 semua temen-temen ya Let's go Tuh liat tuh Tidak ada yang tersisa dari village ini Hanyalah api Dan Batu-batuan yang sudah mulai hancur Dan si crossbow ini Atau si bow ini Itu senjata ini temen-temen Dia damage nya itu 34 Karena yang ini itu adalah Netherite Netherite Epic Gamers Weapon Untuk 2.0 ya Attack nya 34 Dan attack speednya itu 10 Dan itu membuat Bow ini sangat cepat untuk nembak ya Nih kalau gak salah disana ada village lagi Mari kita hancurkan temen-temen ya Mari kita hancurkan villager ini Let's go Oh iya Kita sambil jalan temen-temen ya Wuuu Ini menyerangkan sekali Melihat desanya hancur Iya Iya Tidak ada yang tersisa dari tempat ini Tempatnya sudah tidak ada di buka bumi temen-temen Villager sudah hancur Mereka sudah tidak ada disini Iya Iya Nice moment Good job Ini kok masih tersisa kayak ginian dong Masih ada aja Bye-bye Langsung hilang dong Sekali tebak langsung hilang Wow Memang senjata pemusnah temen-temen Ini gak boleh ada di Minecraft pada umumnya Gak boleh muncul di Minecraft ya Tidak boleh sangat Kenapa? Karena bisa menghancurkan satu village Dan bisa menghancurkan sebuah gunung ya Dan disini aku pengen coba membuat terowongan Menggunakan senjata ini Mari kita coba membuat terowongan temen-temen ya Wuuu Wuuu Walaupun agak nge-lag sih Maafkan aku ya Maafkan aku walaupun agak nge-lag temen-temen Oh oh Masih belum nyampe Oh sepertinya udah sih Mari kita jalan Apakah sudah sampai ujung Sepertinya sudah temen-temen ya Lobang tuh Lihat tuh Melobangi gunung dengan sangat mudah Dan ini juga bisa kita buat base Tapi aku mager banget ya Ampun dah Ampun dah Moen ya ampun Lihat terowongannya sampai segini Dan dengan senjata ini Aku pengen coba ke Dn temen-temen ya Kita akan coba ke Dn Dan mencoba melawan naga Ya Mari kita kesana Dalam hitungan Tiga Dua Satu Yeay Sudah nyampe di Dn Dan tadi kalau gak salah Aku udah lawan naga temen-temen Jadi tempatnya seperti ini ya Jadi kita coba lawan lagi Kita coba spawn Ender Dragon Oke aku harus nge-spawn manual temen-temen ya Harus nge-spawn manual oke Yeay Mari kita tunggu sebentar temen-temen Sampai naganya muncul Nanti kita akan ngetes Seberapa kuatkah senjata ini Di dunia ini temen-temen ya Oke Yeay Oke let's go temen-temen Kita tunggu ya Naganya muncul Oke Dia sudah muncul Dan aku gak yakin Apakah dia bisa bertahan Dengan serangan senjata ku ini Atau tidak Jadi mari Kita coba klik kanan tahan Dan arahkan dengan mudah Moen Terus kita lepaskan PUSS Oke Dia gak langsung mati Tapi yang ini bakal mati ya Let's go Haa Oke dia mati Ya ya dia udah mati Dia udah mati Cuman dua kali serangan Dan naganya mati temen-temen Sangat mudah sekali Oh Mudah sekali temen-temen Dan Tinggal menunggu dia mati saja Dan ya Tuh kan mati Haa Easy Hahaha Rasakan kekuatan boku temen-temen Ya ini sangat mudah sekali bagiku Karena mendapatkan kekuatan Dari sebuah senjata yang dimana Sangat OP Oke temen-temen Jadi Kita bisa Percaya bahwa ini adalah Senjata yang sangat OP Jadi jangan sampai kalian bawa ke server manapun kalian join ya Jangan sampai temen-temen Karena bisa menghancurkan server itu Kalian bisa langsung dibanet ya Oke Jadi jangan pernah sekali-sekali untuk membawa item ini Kalau mau jalin temen-temen kalian di server sendiri Gak apa-apa Jadi jangan Jangan ditiru hal ini di server orang ya Oke Jangan ditiru temen-temen ya Oke 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 temen-temen Jadi mungkin cukup sekian dulu ya Video kita kali ini Kalau kalian sangat suka dalam video ini Kalian bisa tinggalkan like, komen, dan subscribe ya Dan jangan lupa untuk di share ke temen-temen kalian ya Karena itu sangat membantuku dalam Membangun-membangun channel ini Dan Membuat videonya semakin bagus lagi ke depannya Oke temen-temen Jadi cukup sekian Dan sampai jumpa di video Atau di live streaming selanjutnya Dadah Dadah Dadah